Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu kami buka lagi webinar kelas yang ini bersama Bunda Dini Sumaryanti Hari ini kita akan membahas bagaimana build responsibility with love Bagaimana membangun kecewaan dengan penuh cinta Saran saya karena satu setengah jam ke depan Bukan banyak ilmu Maka biar di Jumat terakhir bulan Ramadan ini makin berkah nanti ilmunya Saya akan ajak Ayah Bunda sebelum Bunda Dini nanti sharing ilmunya Saya akan mengajak Anda semua untuk kita mulai sesi hari ini dengan berdoa Silahkan kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa Dipersilahkan Baik Bapak Ibu hari ini saya Mayang yang akan menjadi host dari acara ini Silahkan nanti selama Bunda Dini sharing materi Jika ada pertanyaan atau apapun boleh nanti langsung di chatbox Boleh juga nanti di personal message ke saya Atau pada saat nanti Bunda Dini atau banyak tadi yang menyebutnya ustazah ya Ustazah Dini nanti meminta Bapak Ibu untuk interaktif Nanti silahkan langsung boleh melalui model unmute atau mulai dengan reaction Nanti kami akan memandu Baik Bunda Dini apakah sudah ready? Kami sudah enggak sabar lagi nih Bunda Boleh di share screen? Kami masih menanti sharing screen dari Bunda Dini Sambil kami bantu unmute Ini luar biasa Bunda yang datang hari ini Ada yang bukan hanya dari Indonesia Aceh, Manowari, ada dari Kalimantan Selatan Ada dari Jawa pun, Bogor, Malang, Tulungagung banyak Plus ada yang sampai dari Australia ini Bunda Jadi Masya Allah luar biasa Yes Tanpa berpanjang lebar, Bunda Dini sudah ready Maka Bunda Dini kami bersilahkan waktu untuk Bunda sharing Silahkan Boleh kasih tekanan Terima kasih Mbak Mayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbaranamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alambia mursalin Saya Dina Muhammad Wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terharu banget Siang ini host saya ini level dunia Mbak Mayang ini baru kemarin misi untuk Pakistan ya Wanita-wanita Pakistan Tapi dari pagi tadi Kirim WA ke saya menawarkan diri buat jadi host Sebuah kehormatan bagi saya di hosting oleh trainer level dunia Makasih Mbak Mayang Ini mau belajar Mau belajar dari peran luar biasa yang sama seperti para ayah Bunda yang hadir Silahkan Bunda Dini Baik Terima kasih ayah Bunda yang sudah bersedia hadir siang ini Mohon maaf karena waktu terbatas tidak bisa menyapa satu persatu Tapi saya lihat banyak juga wajah-wajah yang sudah saya kenal Tapi ada juga yang saya baru kali ini bertemu Ada dari Bima sahabat saya Ibu Konita Kemudian Tulung Agung Ibu hebat Tulung Agung saya lihat juga banyak Ada Mbak Nuning, Pak Eri sahabat-sahabat dari Akademi Trainer Dan wah dari berbagai kota dan juga ada yang dari Australia Terima kasih mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu Padahal pengennya satu-satu gitu ya Disebutin kenalan salaman pika-piki Nanti habis Bund Biasaan Mama tuh pengennya cupika-piki Tapi ya sudah lah Saya harus segera menyampaikan materi Mohon izin sebelum saya menyampaikan materi Saya memperkenalkan diri dulu Brand saya Inspirator Orang Tua Hebat Sebenarnya ini saya dipaksa oleh guru saya Udah pakai ini aja Setelah itu jadi doa Sebenarnya sih nggak pede Tapi ya karena dibilangnya untuk jadi doa Mudah-mudahan saya bisa jadi orang tua hebat Yang menginspirasi orang tua-orang tua yang lain Untuk jadi orang tua hebat Aktivitas saya Saya ada TK di TK Al-Muhajirin Kemudian saya masih jadi asesor Tadi saya lihat juga ada teman saya asesor Ibu Tince di Badan Akredit Tandisi Nasional Saya konsultan dan trainer Stephen Founder komunitas Ibu Hebat Sebuah komunitas yang Tujuannya Mengajak Ibu-Ibu untuk menjadi Ibu yang bahagia di dalam menjalankan Terannya sebagai Ibu Supaya bisa produktif Bisa berkomunikasi cinta Bisa punya fisik warga Bisa mengenali potensi anaknya Dan melejitkan Juga bisa melembangun kolaborasi Dengan berbagai stakeholder penghasilan Saya sudah menulis tiga buku Buku yang pertama Build Responsibility with Love Ini teman-teman Yang kita bahas hari ini Sudah dibukukan oleh Academy Trainer Gratis bisa di Download di fanpage-nya Parenting Islami Ini buku yang kedua Jemput Jodoh Halalmu Jadi buku ini sebenarnya souvenir Jadi Desember 2017 Saya mantu Langsung dapat dua mantu Alhamdulillah ganteng-ganteng Soli-soli Nggak percaya nih Ganteng beneran kan Alhamdulillah soli-soli Ganteng-ganteng Banyak yang nanya Kok bisa sih Langsung dapat dua mantu Nggak pernah ngeliat di rumah Budini Ada cowok nongkrong Nggak pernah ngeliat Anak Budini jalan sama cowok Karena banyak pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Dan waktu itu Saya juga bingung Souvenirnya mau apa ya Pengen yang spesial Akhirnya saya bersama putri saya Yang kedua ini Membuat buku Bagaimana mereka mendapatkan Menjemput jodoh halal mereka Jadi jodoh itu buat kami dijemput Jadi bagaimana mereka menjemput Jodoh halal mereka Kemudian Amalan-amalan Apa saja yang dilakukan Dan Alhamdulillah Buku ini Bisa Pas Hari-hari-hari Jadi souvenir Di pernikahan Putra-putri saya Dan karena Sebenarnya Kalau mantu itu kan Yang datang banyak Orang tua ya Tetapi Padahal buku ini Saya dedikasikan Buat para jomblo mulia Jomblo mulia itu Jomblo yang Dia mengisi Waktu-waktunya Jomblo lilah Istilahnya Anak sekarang Mengisi Waktu-waktunya Menjemput jodoh halal mereka Dengan aktivitas-aktivitas Yang positif Tapi karena mantu Yang banyak datang Pasangan suami istri Tapi Alhamdulillah Testimoninya Mereka bilang Souvenirnya keren Bisa dipakai Buat Membimbing Anak-anak mereka Menjemput jodoh halalnya Kelak Dan Karena orang biasa Milenial Bilang terima kasihnya Di Sosmet Banyak juga yang Dan buku ini Sudah dicetak Di terbitan yang kedua Jadi buat teman-teman Yang berminat buku Jemput jodoh halalmu Buat yang mau menjemput Jodoh halal Atau buat Menampingi anak-anak Kelak menjemput jodoh halal Boleh pesan Langsung jualan Buku ketika saya Happy and productive Parent Buku ini Lebih banyak Saya bercerita Tentang Yang ini Yang paling ujung ini Putri pertama saya Askiya Salima Usia 24 tahun Sudah lulus S2 Di Wacheningen University Belanda Dan langsung Alhamdulillah Bisa Bersaing dengan Beberapa temannya Kebanggaan buat dia Bisa Bersaing dengan Cowok-cowok bule Mendapatkan pekerjaan Di tempat dia magang Ini putri saya yang kedua Fatimah Farunisa Sudah punya putri Dia mendapat Beasiswa di De La Salle University Manila Bidang manajemen Fatimah Farunisa Ini juga Pernah menjadi Pembicara termuda Di sebuah Konferensi internasional Di Turki Cowok paling ganteng Menurut emaknya Ini Muhammad Istan Hanif Ini Saat ini Sedang menempuh Pendidikan S1 Di Al-Azhar Cairo Dan Alhamdulillah Juga mendapat Beasiswa full Dan ini si Bungsu Bulan lalu Dia Keterima di Institut Pertanian Bogor Bidangnya Biokimia Lewat Jalur rapot Kalau kata orang sekarang Kalau zaman saya dulu Jalur undangan Dan dia juga Lulus ujian nasional Tanpa tes Jalur Corona Jadi sekarang Tidak ada ujian nasional Bapak Ibu Gara-gara Corona Anak-anak surat-surat Bebas tes Ujian nasional Jalur Corona Itu sedikit perkenalan Nah Seperti saya Sampaikan di Apa Copywriting Dari acara ini Bahwa banyak sekali Yang minta sayang Bikin Kelas Bagaimana Mengantarkan Anak Untuk mendapatkan Beasiswa Di luar negeri Saya sendiri Tidak tahu Jujur Kalau anak-anak saya Yang dua perempuan ini Memang mereka Pernah Bikin kelas Bagaimana Mendapat Beasiswa Di luar negeri Tapi saya secara Pribadi Tidak tahu Maknya Benar-benar Tidak tahu Tapi Yang saya Pastikan adalah Yang paling Saya pentingkan Adalah Anak-anak saya ini Punya tanggung jawab Punya tanggung jawab Bertanggung jawab Responsibility Seperti judul Kelas kita hari ini Bagaimana membangun Responsibility Dengan cinta Karena Kalau Kita Lihat Ini teorinya Diane Baumring Bahwa Anak kita Di sini Termasuk Di sini Karakter yang Mau kita bentuk Pada anak kita Termasuk Saya hanya Menuliskan Responsibility Karakter apapun Yang ingin kita Bentuk pada Anak kita Itu Hasilnya Itu dipengaruhi Oleh dua faktor Yaitu Responsibility Dan Tuntutan Makin besar Responsibility Dan Makin besar Tuntutan Maka hasilnya Pun akan Makin besar Maka Ini yang perlu Kita perhatikan Kalau Responsibility Kita kecil Tuntutannya Besar Adanya di sini Tetap di bawah Dan Biasanya Malah Tuntutan besar Dengan Responsibilitas Kecil Ini akan Membuat Anak-anak Menjadi Anak-anak Pemberontak Boro-boro Bertanggung jawab Gitu Atau Tuntutannya Kecil Nggak Diminta Les Nggak ditanyain PRA Dengga Nggak Di Targetin Mau ranking Berapa Kalau dia ikut Lomba Lomba Juara Atau tidak Tidak punya target Tidak ada Tuntutan Tapi Responsibilitas Tinggi Biasanya Hanya akan Memunculkan Anak-anak Yang Manja Jadi Apalagi Sudahlah Tuntutan Tidak ada Responsibilitas Juga tidak ada Wesak Karmu Makin-makin Apa itu Responsibilitas Responsibilitas itu Respon apa yang kita Berikan kepada Anak kita Kalau Tuntutan Apa yang kita Minta dari Anak kita Jadi Bagaimana Anak kita Itu tergantung Responsibilitas Dan tergantung Tuntutan Maka Hari ini Saya akan Bahas tentang Bagaimana Kita akan Memberikan Responsibilitas Setinggi Mungkin Sekaligus Juga Memberikan Tuntutan Yang Sebesar Mungkin Karena Tadi Kalau Tuntutan Aja Yang Muncul Anak-anak Yang Akan Marah Brontak Tapi Kalau Responsibilitas Aja Hanya Muncul Anak-anak Yang Masih Tentunya Saya Yakin Bapak Ibu Di sini Ayah Bunda Di sini Sudah Ikut Kelas Ini Gak Bakalan Jauh Dari Orang Tua Yang Sudahlah Tidak Menuntut Tidak Punya Responsibilitas Maka Apa Responsibilitas Kita Akan Saya Mulai Dulu Dari Responsibilitas Kenapa Saya Mulai Dari Responsibilitas Karena Menurut Imam Ali Di Tahapan Perkembangan Anak Itu Di Usia 0 Sampai 5 Tahun Anak Itu Perlakukan Dia Sebagai Raja Kebayangkan Bayangin Aja Memperlakukan Anak Sebagai Raja Maka Ada Nggak Raja Berani Kita Omelin Ada Nggak Sih Remaja Belani Kita Plototin Maka Yang Ada Responsibilitas Terlebih dahulu Yang kita Berikan Untuk Anak Anak Usia 0 Sampai 5 Tahun Baru Setelah Itu Imam Ali Memberitahu Kepada Kita Jadikan Anak Anak Itu Perlakukan Mereka Sebagai Penjara Artinya Apa Banyak Tuntutan Sudah Banyak Aturan Tapi Ketika Kita Memberikan Tuntutan Ini Responsibilitas Sudah Banyak Dulu Sudah Sebagai Raja Jadi Jangan Saya Pernah Ketemu Bapak Bapak Yang Ngeyelin Saya Dengan Bilang Anak Saya Sudah Dimasa Menjadikan Dia Sebagai Tawanan Tapi Ketika Saya Bertanya Apakah Dulu 0 Sampai 5 Tahun Sudah Diperlakukan Sebagai Raja Yang Ada Ketika Anak Diperlakukan Sebagai Tawanan Ketika Dia Sudah 0 Sampai Lebih Dari 7 Tahun Mau Diperlakukan Sebagai Tawanan Tetapi Tidak Pernah Diperlakukan Sebagai Raja Diberi Responsivitas Yang Tinggi Akibatnya Apa Akibatnya Anak Yang Ada Adalah Pembangkang Jadi Mau Menjadikan Anak Kita Nanti Punya Tuntutan Yang Besar Ini Dulu 0 Sampai 7 Tahun Responsivitas Sepakat Ayah Bunda Semua Responsivitas Dulu Baru Tuntutan Dan Hari ini Saya akan bahas Dulu Responsivitas Kenapa Kita Perlu Membahas Responsivitas Responsivitas Respons yang Kita Berikan Itu adalah Respons yang Membuat Anak Merasa Dicintai Itu yang Terpenting Apakah Anak Kita Merasa Kita Cintai Itu Respons Yang Akan Kita Berikan Kepada Anak Anak Kita Caranya Bagaimana Supaya Mereka Merasa Bahwa Mereka Itu Kita Cintai Itu Caranya Adalah Dengan Memahami Mereka Dan Oke Ini Salah Nulis Splash Your Love Bukan Tor Love Your Love Splash Your Love Yang pertama Fahami Saya Saya Memberikan Sedikit Filosofinya Kenapa Kita Perlu Memahami Anak Anak Kita Karena Ketika Kita Salah Memahami Anak Kita Yang Ada Kerusakan Yang Terjadi Ini Pernah Terjadi Pada Putri Saya Yang Pertama Namanya Askiah Akhirnya Orang-orang Sekitarnya Memanggil Dia Aski Kenapa Karena Ternyata Saya Tidak Memahami Karakter Anak Saya Ini Gitu Ya Dulu Saya Belum Tau Karakter Dia Bahwa Dia Anak Thinking Yang Mandiri Yang Gak Senang Diajarin Yang Gak Senang Diatur Tapi Sebenarnya Dia Apa-apa Bisa Sendiri Yang Juga Tidak Terlalu Suka Bergaul Sedangkan Pada Masa Itu Yang Sedang Berkembang Adalah Teori Tentang Emotional Question Kecerdasan Emosional Saya Ngeliat Kecerdasan Emosional Anak Saya Jeblok Maka Setiap Hari Setelah Urusan Rubah Beres Saya Ajak Putri Saya Nomor Satu Ini Main Ke Tetangga Nangga Bermain Berkumpul Dengan Anak Anak Kecil Yang Ada Kalau Dia Main Sama Anak Kecil Dia Nempel Ajak Saya Terus Pulang Ngemel Aku Ngemel 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 Anak Kecil Aneh 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 Seumuran Atau Bahkan Lebih Besar Dari Masa Bikin Puzzle Mulainya Dari Tengah Kapan Beres Masang Puzzle Dari Tinggir Belum Lagi Dia Ngomentari Tadi Si A Ditanya Sama B Tanya Apa Jawabannya Apa Aneh Aneh Anak Kecil Aku Kata Saya Mbak Kamu Diajak Main Biar Gaul Malah Jadi Pengamat Sama Komentator Padahal Itu Memang Kelebihannya Anak Tinggi Nah Efeknya Apa Ketika Saya Memaksa Dia Untuk Bergaul Itu Dia Merasa Bahwa Saya Tidak Menganggap Dia Hebat Akhirnya Dia Merasa Dia Nggak Keren Dia Nggak Hebat Dia Nggak Pinter Padahal IQ Di Atas 130 Karena Apa Karena Tidak Memahami Dia Nah Penting Banget Bagi Orang Tua Untuk Memahami Anak Sehingga Bisa Minimal Gitu Ya Kita Bersikap Dengan Tepat Anak Yang Bawel Ngomong Terus Nggak Disuruh Diem Karena Orang Tuanya Nggak Paham Anak Yang Main Terus Malah Diomeli Padahal Sekarang Kalau Teman-teman Mau Ikut Kelas Public Speaking Academy Trainer Dan Setiap Beds Selalu Jumlahnya Hampir Peratusan Harus Bayar Dengan Harga Yang Lumayan Dan Itu Selalu Penuh Kelas Public Speaking Academy Trainer Orang Ingin Belajar Bicara Rela Bayar Maha Lah Anda Punya Anak Ngomong Terus Pinter Ngomong Malah Disuruh Diam Ketika Kita Tidak Memahami Karakter Anak Kita Belum Lagi Anak Yang Senang Main Sekarang 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 Banyak Training Training Buat Membangun Jaringan Anak Pinter Main Kan Berarti Dia Pinter Bangun Jaringan Ini Malah Diomelin Kalau Pulang Diomelin Jadi Penting Banget Salah satu Responsifitas Kita Sebagai Orang Tua Adalah Memahami Anak Kita Terserah Anda Mau caranya Bagaimana Kalau Saya Memahami Anak Saya Dengan Menggunakan Stephen Ini Tidak Akan Saya Bahas Panjang Lebar Tapi Teman-teman Bisa Banyak Kelas-kelas Stephen Atau Kita Juga Bisa Bikin Kelas Parenting Stephen Untuk Lebih Memahami Anak Mungkin Sedikit Bocoran Bunda Dini Stephen Itu Apa Sedikit Sori Stephen Itu Salah Satu Tes Untuk Mengetahui Belahan Otak Yang Dominan Atau Bahasanya Sekarang Untuk Mengetahui Mesin Kecerdasan Anak Tes Dengan Menggunakan Sijik jari Melihat Pola Di Sidik jari Kita Sidik jari Anak Nah Dengan Itu Nanti Akan Diketahui Apa Secara Algoritma Diketahui Belahan Otak Yang Dominan Dan Ternyata Belahan Otak Yang Dominan Itu Akan Berpengaruh Terhadap Karakter Anak Saya Jadi Lebih Mengerti Ternyata Anak Saya Yang Pinjing Itu Mereka Adalah Anak Anak Yang Teratur Butuh Keteraturan Butuh Perencanaan Konsisten Dengan Aturan Dan Ternyata Kenapa Dulu Saya Sering Marah Ke Anak Saya Padahal Yang Error Ternyata Emaknya Saya Emaknya Otak Kanan Jadi Saya Intuiting Yang Kreatif Senangnya Hal-hal Baru Senangnya Gampang Berubah Idenya Banyak Nah Itu Bikin Pusing Orang-orang Otak Kiri Bahkan Saya Sering Bila Gini Ngapain Pada Rajin-rajin Amat Sekolah Sekali-kali Kita Bolos Sekali-kali Gak Toat Gitu Awal-awal Itu Teman-teman Saya Ketika Saya Awal-awal Di Belajar Seti Itu Saya Sering Domelin Teman-teman Saya Merusak Lombang Merusak Anaknya Gitu Bahkan Aduh Gak 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 Gitu Ada Mama Nyuruh Anaknya Udah Gak 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 Memahami Stifin Anak Ini Nanti Akhirnya Jadi Membuat Orang tua Lebih mudah Untuk Gak Bandingin Tadi Lebih Mudah Memberikan Responsitivitas Dengan Memahami Anak Dengan Stifin Tadi Mungkin Itu Gambarannya Sedikit Tentang Stifin Kalau saya Jadi Oke Saya Memahami Anak Saya Saya Berusaha Ketika Ada Mereka Saya Menjadi Orang Yang Teratur Dan Ketika Mereka Berangkat Sekolah Yes Gue Dengan Gaya Saya Karena Kalau Saya Terus Bergaya Seperti Gaya Anak Saya Saya Lelah Tadi Efeknya Ternyata Ketika Kita Tidak Memahami Anak Efeknya Merusak Karakter Anak Tapi Ketika Kita Memahami Anak Anak Nyaman Dengan Kita Karena Anak Sudah Nyaman Akan Lebih mudah Juga Untuk Dituntut Nanti Penasaran Ini Berarti Bunda Dini Ada Kelas Khusus Ya Kalau Untuk Memahami Anak Dari Sisi Steven Ya Insya Allah Akan Diadakan Kelas Memahami Anak Dari Sisi Steven Tapi Tentunya Untuk Yang Sudah Tahu Mesin Kecerdasan Yang Yang Sudah Tes Pertanyaannya Mau Tes Desnya Kecari Promotor Steven Di Sekitar Anda Kalau Yang Bogor Silahkan Datang Ke Rumah Selama Lockdown Masih Diterima Tentunya Dengan Syarat Dan Ketekuan Berlaku Baik Bunda Kita Boleh Lanjut Lagi Responsifitas Responsifitas Yang Kedua Tadi Memahami Anak Memahami Karakter Kalau Saya Memahami Mereka Dengan Tes Steven Sampai Saya Mendalami Dan Akhirnya Saya Menjadi Promotor Steven Sahabat Saya Pakarnya Steven Pak Eri Cahari Lalu Yang Kedua Bagaimana Membangun Responsifitas Supaya Menumbuhkan Anak Itu Merasa Dicintai Jadi Anak Itu Merasa Dicintai Karena Seringkali Kalau Di Kelas Parenting Itu Saya Bertanya Bapak Ibu Siapa Yang Cinta Pada Anak Atau Kalau Saya Tanya Siapa Yang Cinta Pada Anak Pasti Semua Dengan Menjawab Saya Tapi Ketika Saya Tanya Pertanyaan Kedua Siapa Yang Anak Yang Merasa Dicintai Itu Jawabnya Pakai Mikir Penting Banget Mencintai Anak Sehingga Membuat Anak Tumbuh Merasa Dicintai Merasa Dicintai Karena Kita Akan Membuat Tuntutan Untuk Mereka Supaya Mereka Tumbuh Melejit Dengan Optimal Bagaimana Caranya Splash Your Love Banyak Cara Mengguyur Cinta Oke Ayah Bunda Boleh Ditulis Cinta Apa Yang Sudah Anda Berikan Kepada Anak Anak Anda Apa Bentuk Cinta Yang Anda Merasa Sudah Berikan Kepada Anak Anak Anda Baik Ayah Bunda Boleh Langsung Dituliskan Di Chatbox Silahkan Diketik Menurut Ayah Bunda Sudah Mencintai Putra Putri Yang Tadi Ditulis Siapa Saja Berapa Usianya Selama Ini Bentuk Cinta Seperti Apa Yang Sudah Ayah Bunda Lakukan Kalau Saya Ngerasanya Ini Bunda Saya Sering Ngerasa Sudah Mencintai Itu Kalau Saya Sudah Bawain Oleh Kalau Saya Habis Karena Mbak Mayang Orang Sensi Cintanya Dalam Bentuk Harta Materi Boleh Silahkan Ayah Bunda Boleh Langsung Diketik Ini Banyak Lumayan Banyak Ada Yang Memberikan Pendidikan Terbaik Cintanya Menjadi Pendengar Yang Baik Main Kuda Kuda Peluk Nyuapin Tidak Memaksa Mereka Belajar Ciuman Pelukan Memenuhi Bahasa Kasih Anak Ini Bu Amalia Luar Biasa Mengenal Bahasa Kasih Anak Ini Tidak Marah Ini Bapak Doni Main Sama Anak Mandi Bareng Ada yang private Ke saya Bunda Untuk Cintanya Memperhatikan Kesukaan Anak Dan Memperhatikan Perasaan Anak Masya Allah Iya Ini Anda bisa Mengajini Ini juga Pakar parenting Bunda Bu Ais Kurniawati Dari Surabaya Ini Masya Allah Ada Pakar parenting Selamat Datang Bu Ais Saling Belajar Kita Ada Bu Konita Mengajari Ngaji Masak Yang mereka Inginkan Teruk Bu Konita Masakannya Enak Di Bima Saya sudah Ngerasain Jalan-jalan Ke Bima Masakan Dan Merasakan Indahnya Pantai Bima Bersama Bu Konita Waduh Ini Bisa Rionian Virtual Bu Syifa Main Sama Anak Nyoapin Anak Ada Yang privat Ke saya Ini bunda Memberikan reward Kesukaannya Setiap Amal Solih Yang Dilakukan Masya Allah Luar Biasa Ini Saya Pengen Menyebutkan Nama Kalau Yang Dituliskan Bagus Bunda Desi Walaupun Digirimnya Privat Memahami Kata Hati Anak Memberikan Bimbingan Dalam Menentukan Pilihan Kuliah Ini Ada 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 Buku Buku Luar Biasa Bunda Dini Terima kasih Berarti Teman-teman Sudah Mengguyur Cinta Untuk Kali Ini Saya Sebenarnya Mengguyur Cinta Itu Paling Enak Kalau Kita Paham Mesin Kecerdasan Misalnya Tadi Saya Langsung Nebak Mbak Mayang Sensing Pasti Akan Senang Memberi Materi Maka Mbak Mayang Pun Akan Senang Diberi Materi Yang Bagus Bagus Apalagi Yang Branded Apalagi Itu Untuk Anak Yang Sensing Untuk Anak Thinking Hal Yang Paling Membuat Mereka Merasa Dicintai Itu Adalah Dihargai Otoritasnya Kalau Dia Punya Kamar Nggak Ngebolain Orang Masuk Kamarnya Masuk Kamar Harus Ijin Pinjem Barang 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 Harus Ijin Terus Anak Thinking Itu Juga Hadiah Yang Paling Berarti Buat Dia Kalau Masih Kecil Buku Kalau Sudah Besar Internet Dengan Tanpa Batas Itu Sesuatu Banget Nah Itu Kalau Kita Sudah Tahu Mesin Kecerdasannya Tapi Bukan Berarti Yang Belum Tahu Mesin Kecerdasannya Tidak Bisa Mengguyur Cinta Kepada Anak Anak Secara Umum Kita Bisa Mengguyur Cinta Kepada Anak Ini Saya Ambilkan Bagaimana Cara Mengguyur Cinta Sesuai Dengan Yang Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu AS Kenapa Pero Mengguyur Cinta Sesuai Dengan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu AS Kenapa Saya Merasa Perlu Karena Kalau Kita Mengguyur Cintanya Sesuai Dengan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu AS Ada Dua Yang Pasti Kita Dapatkan Satu Kepastian akan mendapatkan pahala. Karena kita melakukannya, karena Rasulullah memerintahkan, dan yang kedua kepastian, kalau Rasulullah memerintahkan, pasti disitu ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka saya ambilkan dari kitab yang judulnya Min Muqawimab Nafsiyah Islam. Kitab ini juga sudah diterjemahkan, terjemahannya judulnya Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islam. Ini kitab buat saya sesuatu banget, buku buat saya sesuatu banget. Jadi saya sering ngisi kajian, ngisi parenting, ini pegangannya buku ini. Dalam buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islam atau kalau terjemahannya bahasa Indonesia itu ya Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah itu bagian dari kepribadian seorang Muslim. Dalam buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islam ini ada bab khusus bahas tentang cinta dan benci karena Allah. Dalam bahasan cinta dan benci karena Allah, disitu banyak sekali Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Artinya amalan-amalan sunnah ketika kita melakukan itu, itu kita dapat pahala. Dan itu enggak susah ternyata. Apa saja, kalau di buku itu banyak, cuman kalau supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya, gitu ya. Apa sih mengguyur cinta Allah Rasul ini, gitu ya, itu sih ternyata cinta yang bisa dirasakan oleh anak dan bisa berbuah pahala bagi kita, ya itu sederhana banget. Saya ringkaskan SKMDH3, kenapa saya ringkaskan? Karena saya orang intuiting yang pelupa. Jadi, bikin jembatan keledai ini memang hobi saya, gitu ya. Tapi kalau ayah bunda sekalian ingin membahas lebih dalam kitab ini, ingin lebih banyak mengguyur cinta, silakan langsung cari kitabnya. Sudah ada terjemahannya, terjemahannya judulnya Pilar-pilar Pengokoh Nafsia Islam. Saya enggak jualan kalau buku ini. Tapi bisa didapat di toko-toko buku. Biar gampang, yang pertama S. S itu adalah senyum. Bentar. Masya Allah, ini bunda dini ada bunda Dwi Ratna yang menunjukkan punya beliau bukunya ya. Kalau penasaran boleh itu langsung di-scroll video selama bunda Dwi Ratna. Beliau lagi pegang itu kitabnya. Masya Allah. Bisa langsung ya ibu bunda Dwi Ratna dibuka bab cinta dan benci karena Allah. Aduh, cuman kayaknya enggak semua orang suka baca gitu bunda dini. Kita mau diceritain aja deh intinya apa. Intinya adalah senyum. Kalau Rasulullah memerintahkan kalau engkau mencintai saudaramu maka temui lah dia dengan wajah yang berseri-seri. Itu nomor satu. Ternyata ya bunda ketika kita di rumah dengan wajah kita yang berseri-seri itu kita udah nguyur cinta loh. Gitu. Nah pertanyaannya kemudian pertanyaannya apakah kita kalau di rumah tuh wajahnya udah dijamin berseri-seri? Belum gitu. Kalau teman saya Mbak Mayang mah dijamin lah tulisan-tulisannya para ibu itu para nyonya ini di rumah suruh berseri-seri ya walaupun banyak lebih ke untuk suami. Tapi ya pasti efeknya ke anak ketika wajah ibu berseri-seri suami berseri-seri akan ke bawah berseri-seri anak pun akan berseri-seri. Gitu. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan disunahkan kalau engkau mencintai saudaramu maka temilah dia dengan wajah ya berseri-seri. Oke. boleh dong kalau ini gak usah ditulis ya ini buat pribadi aja kira-kira kualitas dan kuantitas senyum kita berseri-seri kita itu ada di di berapa persen ya atau kalau iya di berapa persen atau kalau disenilai dari 0 sampai 10 lah kita itu nilai senyum kita ada di berapa ya? Tanggal tua atau tanggal muda nih Bunda? Hah? Tanggal tua Tidak tergantung tanggal di rata-rata dong. di rata-rata sendiri di rata-rata kira-kira berapa ya? saya 1 sampai 10 1 itu yang paling gak senyum gitu ya 10 yang memang apapun kondisinya bisa selalu senyum gitu ya Bunda Dini ya? berarti kalau 10 senyum terus apapun kondisinya rumah berantakan senyum kepala sakit senyum gitu ya ntar sore belum tahu bukaannya apa senyum gitu ya saya ntar sore belum tahu bukaannya apa tapi nanti tinggal lihat grup komplek itu udah tersedia jadi saya tetap senyum oke oke sahabat nah kata Pak Erie sehari gak punya uang tetap senyum senyum iya dijamin ini istrinya senyum gak masalahnya ya? oke lanjut Bunda sahabat tentunya kita semua gak cuman ayah Bunda kita gak cuman pengen senyum kita ada di nilai yang sekarang ya gitu tentunya kita ingin meningkatkan silahkan sekarang tetapkan target kita mau punya nilai senyum di berapa sih? gitu mulai kapan mau dijalankan kalau saya biasanya memang saya ketika saya pertama kali tahu teori ini gitu ya ternyata senyum aja dapat pahala ternyata senyum aja itu sudah mengguyur cinta dan senyum itu juga apalagi senyum itu bisa mengaktifkan otak neokotek anak bikin anak pinter dengan kita tersenyum wah itu benar-benar saya itu memaksakan diri untuk tersenyum memastikan bahwa saya harus tersenyum gitu bahkan saya benar-benar terutama terutama pada saat hektik saya saya memaksakan diri untuk tersenyum supaya tersenyum saya naik insya Allah kalau hektik saya terutama kalau saya hektiknya di pagi hari itu saya memaksakan diri untuk tersenyum insya Allah sepanjang hari saya bisa tersenyum nilai senyum saya meningkat ini menantang ini ya bun hektik ya masa-masa paling sibuk kita ya masa kita paling panik biasanya paling repot masa paling kita panik pastikan ingat untuk tersenyum insya Allah pada saat-saat yang lain nilai senyum kita akan meningkat ini gak main-main saya menjadi penangkaran bun boleh kayaknya ayah bunda yang hadir boleh di chat box ya biar nanti kita ingat biasanya hektik periodnya ini ya masa-masa hektiknya itu di jam berapa sih kalau bunda dini tadi pas pagi pas persiapan kalau saya pagi hari dulu ya boleh ditulis kalau saya biasanya kapan ya karena kalau saya biasanya nulis dulu gitu gue nanti ingat oh ya gue tadi udah nulis biasanya gue kalau sekarang sih pas bangunin sahur itu paling susah senyum gitu ya apalagi yang dibangunin susah gitu boleh oh rata-rata pagi rata-rata pagi nanti sama ya hektiknya ibu-ibu pagi dan menjelang malam oke terima kasih ayah bunda yang sudah memberikan responnya kita bisa lanjut bunda dini oke pastikan di saat hektik kita kita tersenyum terutama silahkan tadi ada yang menjelang sahur ada apa pastikan untuk tersenyum sehingga nilai senyum kita meningkat karena ternyata senyum itu satu kita dapat pahala mengguyur cinta orang-orang sekitar kita membuat anak merasa dicintai dan salah satu penelitian anak yang dicintai anak yang bahagia itu akan lebih pintar daripada anak-anak yang tidak tumbuh dengan bahagia lalu yang kedua adalah kaknya katakan cinta oke katakan cinta kalau engkau mencintai saudaramu maka katakanlah bahwa engkau mencintainya ini hadis riwayat Ahmad nah kapan terakhir bilang cinta sama anaknya gitu ya boleh deh di sharing kapan terakhir bilang I love you kakak sehari berapa kali bilang I love you boleh ya bunda ditulis di chat box sehari kira-kira berapa kali ya rata-rata kita bilang I love you sama Fitra Putri kalau sama pasangan lebih mudah ya bunda terutama habis dikasih THR gitu udah langsung I love you sama anak ini yang oke tadi pagi terakhir Abu Konita ya sambil nunggu teman-teman silahkan kapan tiga kali sehari Masya Allah Mas Nando tiga kali sehari saya minum obat ya minum obat kenapa mesti mengatakan cinta gitu ya karena kalau ternyata mengatakan cinta ini selain mengguyur cinta pun akan melembutkan hati ya sedih banget kalau ada orang tua yang bilang cinta wih ini ada yang lima sampai sepuluh kali ini Bapak Ervin atau Ibu Ervin puluh pulau sangat anak-anak yang orang tua orang tuanya rajin bilang cinta dan ketika kita menyatakan cinta ingatlah bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk bilang cinta saya sedih saya sedih pernah dapat ayelan dan sering bukan pernah dapat ayelan yang mengatakan bahwa bukannya kalau sering bilang cinta artinya itu tidak akan berarti cinta itu karena cinta itu bukan untuk dikatakan tapi untuk dibuktikan banyak yang bilang gitu tapi saya kadang saya tanya benar nih yang bilang cinta itu untuk dibuktikan udah membuktikan gitu lah ngomong yang gampang cuman ngomong I love you aja dia ngerasa berat gitu ya ngerasa gengsi apalagi membuktikan jangan-jangan buktiin juga malas itu yang pertama kemudian yang kedua jawaban saya adalah ini yang memerintahkan Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan pasti disitu ada kebaikan dan ketika Rasulullah melarang pasti disitu ada keburukan maka sering-seringlah katakan cinta karena Allah kepada orang-orang yang kita cintai sehingga kita dapat pahala dan akan Allah lembutkan hatinya dan anak-anak benar-benar tahu kalau kita cintai walaupun juga bukan sekedar kita sekedar cuma dikata-kata tapi juga kita senyum gak bilang mama tuh sayang sama kamu tapi sambil ngomong kalau mama gak sayang ya gak akan ngomel gak akan merhatiin ini karena mama sayang yang kayak walaupun bilang sayang tapi gak akan kayaknya ada yang langsung randevu ini bunda kenapa saya terampil karena saya dulu juga seperti itu masih sama-sama belajar boleh kita istifari bersama ya berarti selanjutnya adalah muliakan muliakan anak-anak kita gitu nah bagaimana memuliakan mereka Rasulullah mencontohkan muliakan anak-anaknya dengan cara ketika datang dijemput jadi hadis menyatakan bahwa Rasulullah itu ketika duduk di majelis kemudian Fatimah datang Rasulullah berdiri menjemput Fatimah kemudian memanggil namanya dengan nama kesayangan ya apa putriku Baiti gitu ya dengan penuh kecintaan jadi memuliakan itu antara lain seperti itu menyambut ketika datang kemudian memanggil dengan nama kesayangan kemudian memuliakan yang lain itu juga mengelus kepalanya memeluk bahkan tadi saya bilang ada bapak-bapak yang masih memuliakan anaknya bermain itu memuliakan anak-anak mengajak bermain Rasulullah banyak mencontohkan mengajak bermain cucu-cucunya itu bentuk memuliakan teman-teman ini saya punya pengalaman yang ada salah satu anggota komunitas ibu hebat yang dia sebelumnya itu bertengkar terus dengan putrinya yang kelas 2 FNC saya udah lho udah senyum udah sering bilang cinta masih hubungan gak bagus saya tanya ibu senyumnya bilang cintanya sudah berapa lama ya seminggu ini sejak ikut kajian lah ibu selama ini galaknya berapa lama ngomelnya berapa lama juteknya berapa lama masa juteknya udah bertahun-tahun gitu ya bakal mungkin sejak dia lahir terus baru seminggu guyur cinta maunya udah ada hasilnya lalu sebulan kemudian ketemu lagi dia bilang saya coba yang memuliakan anak saya ketika dia pulang sekolah kalau dia dengar motor dia saya biasanya akan teriak bibi bukain gerbang itu saya tidak saya pakai kerudung saya buka gerbang sendiri anak saya bengong saya mama bukain aku iya kan mama sayang sama kamu kangen seharian ini nah mamanya mulai lebih mama gak salah minum obat karena mamanya bukain pintu enggak karena mama sayang sama kamu maaf ya kalau selama ini gak bisa dan masya Allah kata ibu langsung Allah kasih bayaran di malam harinya anak yang selalu bermusuhan dengan saya ketika saya menyiapkan makan malam saya dipeluk dari belakang dan dia bilang mama aku sayang sama maaf masya Allah masya Allah itu ketika kita menjalankan apa yang rasul mana sisinya seringkali memang ketika kita sudah tahu ilmunya kita ngejalanin baru ngejalanin sehari dua hari gitu ya udah minta ada perubahan padahal juteknya udah berapa tahun gak pernah mujinya sudah berapa lama itu memuliakan anak kita ini sudah ada dua pertanyaan di chatbox tapi saya tahan dulu ya selesai dulu sampai hati doakan kalau engkau mencintai saudaramu maka doakanlah dan doa yang paling manjur itu adalah doa yang tidak dia ketahui kalau dia didoakan jadi sering-seringlah mendoakan anak kita bahkan setiap ingat dia minimal kirim al-fatihah setiap ingat dia ya Allah jagakan anak saya bahkan kalau saya kalau sedang ngisi parenting sedang ngisi kajian kalau ingat anak itu langsung saya doakan ya Allah saya sudah ngajarin orang tua orang tua ini untuk mereka mendidik anaknya tolong mendidik anak saya karena engkau adalah sebaik-baik pendidik ya Allah saya sudah mengajari orang tua untuk menjaga anak-anak mereka di sistem hidup kapitalis yang ganas ini yang mengerikan ini tolong jaga anak-anak saya karena engkau adalah sebaik-baik pendidik setiap ingat saya doakan mereka ayah bunda yuk setiap ingat bagi masak nasi ya disarankan diputarnya searah putaran orang tua sambil sikir baca ingat anak-anak doain anak-anak apapun apapun aktivitas kita sedang nyopir mobil naik motor dan sebagainya ingat anak doakan karena salah satu bentuk cinta itu adalah doakan lalu yang selanjutnya adalah hadiah tahadu tahabu saling memberi hadiah lah kalian maka kalian akan saling menyayangi ini janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. oleh Nabi Muhammad s.a.w. bahwa kalau kamu memberi hadiah maka akan menumbuhkan rasa cinta dan ayah bunda hadiah itu gak harus yang wow yang gede-gede nah untuk hadiah ini kita bisa masuk dari belajar tentang bahasa kasihnya anak-anak kita bahasa kasih itu bisa kita lihat dari apa dari yang biasa dia lakukan kalau Mbak May yang sering ngasih hadiah berarti bahasa kasih dia adalah juga senang diberi hadiah gitu kalau tadi Mbak Ngunin bilang bahasa sering memeluk-meluk anak gitu karena kayaknya feeling pasti tipe anak yang senang dipeluk-peluk disayang-sayang dipuji-puji kalau anak senang muji ini mama cantik maka pujilah dia karena pasti bahasa kasihnya senang dipuji kalau anak senang melayani mamanya datang diambilin sepatu tasnya diambilin berarti bahasa kasih dia adalah di dengan pelayanan gitu jadi bahasa kasih itu ada lima hadiah ini bisa paling mudah dirasakan dengan lima bahasa kasih yaitu dengan pelayanan kemudian bahasa kasihnya pelayanan pujian kemudian sentuhan pelayanan pujian sentuhan apa lagi ya Mbak Mayang waktu yang berkualitas waktu berkualitas dan satu lagi sudah pas lima buda masa sih pelayanan pujian hadiah hadiah benda ya materi pelayanan pujian hadiah waktu yang berkualitas dan sentuhan kasih coba dilihat anak-anak kita apa yang senang mereka lakukan itulah yang kita bisa berikan hadiah harus yang besar-besar dan hadiah yang terbesar buat anak itu adalah merasa bahwa dialah segalanya bagi kita ini yang penting banget saya pentingkan gitu dan saya lihat waktu itu Mbak Mayang bikin status anaknya sakit membatalkan beberapa trainingnya saya bilang bilangin Mbak kalau Mbak Mayang batali beberapa training gitu ya ke anaknya supaya apa supaya anaknya benar-benar merasa bahwa dialah yang dipentingkan oleh ibunya gitu dan merasa bahwa dialah tetap walaupun ibunya ada di mana ayahnya di mana dia tetap yang di hati itu benar-benar hadiah terbesar buat anak-anak kita dan anak-anak zaman sekarang perlu kita fahami mereka lebih banyak hidup di dunia maya daripada dunia nyata maka memberi hadiah di dunia maya itu juga berpengaruh besar saya sudah ngecek ke beberapa milenial yang mereka lebih seneng gak sih kalau bundanya itu muji di sosmed daripada di secara langsung langsung pada bilang iya seneng kalau dipuji di sosmed jadi sering-sering sama muji anak-anak di sosmed kemarin baru kemarin ada ibu datang ih padahal saya selama ini ibu kalau ngeliat orang muji-muji anaknya di sosmed gitu amat sih padahal saya bilang bisa jadi dia sedang mengguyur cinta anaknya dan anaknya juga langsung kebetulan kemarin ada yang testifin anaknya juga langsung bilang ya mah lebih suka kalau dipuji di sosmed ya karena anak kita adalah anak mulai harus mengikuti ini ya harus mengikuti jaman ya bunda dan ya harus mengikuti jaman maka buat saya penting banget bikin status-status seperti misalnya perjalanan Bandung-Bogor terasa melelahkan membayangkan Astia Salima et Muhammad Isan Hanif et Fatimah Fahrunisa et Faiza Kalimila menjadi antioksidan buatku itu tuh anak-anak baca wah gua antioksidan buat gua gitu itu sesuatu banget gitu jadi beri hadiah anak-anak kita sesuai dengan rasa kasih mereka sesuai dengan zamannya apa yang mereka sukai dan yang terakhir mengguyur cinta itu dengan tiga kata ajaib tiga kata ajaib apa terima kasih maaf tolong ketika kita selalu memulai perkataan dengan salah satu dari tiga kata ajaib itu sebenarnya ini bagian dari memuliakan anak-anak kita coba aja deh kalau kita minta ambilin dong gitu kan sama tolong dong ambilin itu udah bentuk memuliakan dan orang yang dimuliakan pasti akan merasa dicintai dan mau deh kalau cinta ini udah diberi hati ini sudah didapat gitu ya Imam Ibnul Qayyum itu mengatakan tubuh ini rajanya adalah hati kalau hati udah didapat yang lain-lain udah ngikutin semua maka mengguyur cinta ini adalah cara kita untuk mendapatkan hati inilah bentuk responsivitas dari orang tua ya bunda maka yuk ini paling sederhana ya saya yakin semua bisa semua mudah asal diniatkan asal ditargetkan jadi karena udah bentuknya SKM-DH3 tinggal gini hari ini jam 10 aku udah S belum udah K belum udah M belum udah D belum H belum dan tiga kata aja belum nanti jam 11 kita sudah bisa nilai saya udah belum ya jadi mudah sekali untuk melakukan evaluasi sudahkah kita hari ini mengguyur cinta anak-anak kayak bikin checklist gitu ya bunda ya SKM-DH3 udah bisa virtual karena mudah ini ada yang tanya nih terkait dengan ini bunda mana agar bisa konsisten menerapkan SKM-DH3 nah itu kayaknya pertanyaan konsisten ya tadi itu barusan satu agar konsisten satu niatkan karena Allah niatkan karena Rasulullah memerintahkan dan dimana Rasulullah memerintahkan pasti disitu ada kebaikan dan itu niatkan dulu satu niatkan karena Allah biar dapat pahala gitu kemudian yang kedua supaya konsisten tadi di checklist dah gitu kalau sudah ahli kita akan checklistnya virtual aja hari ini udah S belum hari ini belum tersenyum gitu ya hari ini udah K belum katakan cinta hari ini udah muliakan belum ya oke ntar pulang disambut gitu ya diajak ngobrol menasak matanya udah ngelus belum udah meluk belum gitu gitu lalu sudah saya mendoakan hari ini hadiahnya mau ngasih hadiah apa ya kadang hadiah tuh ya Allah Masya Allah kadang hadiah kecil-kecil tapi kalau saya tuh sering hadiah ini saya kalau ini ngefek banget tuh dan ternyata anak-anak yang lain ngikutin saya kalau ngisi parenting atau ngisi kajian tuh suka dapet minuman-minuman kayak presti yang di rumah itu dilarang karena gak boleh beli minuman seperti itu pengawet perasa dan sebagainya tapi saya tahu anak-anak saya suka kalau saya dapat saya minum saya sisain gitu setengahnya terus saya bilang adek umi dapet nih umi tahu adek suka jadi umi sebenarnya pengen minum tapi umi ingat adek yaudah umi sisain padahal umi pengen banget loh yang seperti itu tuh bikin anak uminya suka aja disisain dirasa diprioritaskan dirasa diprioritaskan sama seperti Mbak May yang memprioritaskan training anak sakit meninggalkan training-training yang sudah terjatuh itu efeknya terus ini ada pertanyaan lagi nih Bun yang private jadi ada yang nanya tadi kan Bunda bilang responsifitas responsifitas ya jadi ketika sudah usia 7 tahun ke atas baru bisa diperlakukan seperti tahanan tadi yang diatur-atur tapi pertanyaannya 0 sampai 7 sudah diperlakukan seperti raja belum gitu pertanyaannya adalah gimana kalau sudah terlanjur nih baru tahu ilmunya setelah anak usianya lebih dari 7 tahun artinya sebelum punya ilmu kita gak tahu gitu nah gimana memperbaiki itu Bunda ya caranya dengan perlakukan nah ini akan lebih berat pasti perlakukan dia sebagai raja perlakukan dia sebagai raja itu yang diutamakan baru tuntutan-tuntutan diberikan tidak ada kata terlambat saya punya sahabat saat ini dia di sebagai bidang pendidikan di komunitas ibu lebat itu ketemu saya anaknya kelas 5 dan bermasalah ya termasuk di terutama masalah di emosi ibunya terkaget-kaget ketika ibunya ke sekolah anaknya nyari nama anaknya ibunya dipanggil oleh sekolah nyari nama anaknya terus anaknya bertanya ke temennya temennya bilang oh si ah yang kerjaannya ngamuk-ngamuk ya yang marah-marah aja ya ibunya sedih anak saya ternyata ngamuknya bukan cuma di rumah tapi di sekolah kadang seminggu sekolah cuma 2-3 kali kalau udah temennya salah ngomong dia udah gak sekolah gitu nah ini kan udah kelas 5 SD baru ketemu SMP masih seperti itu ibunya terus konsisten guyur cinta guyur cinta guyur cinta alhamdulillah sekarang anaknya sudah ketika dia kelas 1 SMA dia punya target nanti kelas 2 SMA jadi ketua OSIS sudah menerbitkan 2 buku inspiratif dan alhamdulillah prestasi di sekolah dan anak ini anak laki-laki ya laki-laki in tweeting lagi ini anak yang kalau ibunya ngepel eh ibunya nyapu baru nyapu dia sudah siap pel di belakang ibunya tanpa disuruh kalau ibunya mau ngaji dia bilang adek sama aku aja di rumah ibu ngaji biar tenang biar ibu tanpa itu anak yang responsibility ya bunda ya membangun tanggung jawab dia sendiri tanpa kita ngomel tanpa kita ngomel yang tadinya anak yang anak yang pernah ngusir ibunya sampai ketika dia SD itu ibunya cuti beli mainan mahal buat anaknya main di rumah anaknya bilang gini ibu-ibu kantor aja deh aku mainnya sama mbak gitu anak itu yang sungguh menyakitkan nah itu ayah bunda jadi kalau sudah ini bagaimana ya sudah guyur cinta guyur cinta guyur cinta guyur cinta ala rasul niatin karena Allah jangan kalau sudah niat karena Allah jangan terus gini aku udah seminggu loh gitu ya jangan gitu aku udah ini loh kapan anaknya masih kayak gitu tidak saya tidak harapkan hasil yang segera tetapi yang dilakukan semata-mata mengguyur cinta insya Allah suatu saat akan datang oke saya lanjut ini hadis-hadisnya masih ada pertanyaan dilanjutkan dulu aja bunda kalau apa oke ini hadis-hadisnya ya sudah saya lewat yang tadi ya sekarang tuntutan apa tuntutan tadi halo respon selamat selamat Terima kasih.